Intro Ternyata masih banyak pertanyaan mengenai MP3 yang hasil itu seperti apa? Terkadang kita ingin hemat terus tergiur dengan pemasangan jok atau interior dengan harga miring alias murah Padahal secara ekonomi belum tentu tepat Harga murah tetapi cepat rusak, warna mudah pudar dan tampilan menjadi berantakan Artinya Anda harus merogoh kocek kembali atau merogoh uang kembali untuk memperbaiki jok Anda Setelah terpasang tampilan MBTEC asli dan MBTEC tiruan terkadang hampir mirip Apalagi untuk mata yang awam Tetapi jika Anda amati lebih saksama, hasilnya jauh berbeda Kualitas dan sentuhan dari bahan itu akan sangat berbeda dengan MBTEC yang hasil Anda bisa merasakan sentuhan kualitas bahan yang benar-benar berbeda Lebih nyaman, lebih tebal dan menghasilkan pemasangan yang lebih rapi serta tentu saja lebih awet Jadi sebelum mengganti jok dan interior, Anda perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut Pertama, pilihlah seatmaker atau bengkel yang bonafit Kedua, mintalah jaminan penggunaan MBTEC 100% asli Karena ada juga seatmaker nakal yang mencampur bahan MBTEC dengan bahan tiruan Yang ketiga, bila perlu Anda bisa melihat sendiri kehasilan MBTEC dari logo MBTEC yang ada di talik bahan sebelum seatmaker memasang di jok Anda Jangan percaya istilah KW1, KW2 Karena MBTEC memiliki kualitas yang terpercaya Mempunyai kualitas internasional tanpa ada KW-KWan Untuk lebih jelas, Anda bisa menghubungi WA atau telepon di 0812-1982-2323 Atau di Facebook MBTEC.info Atau di Instagram MBTEC Indonesia Atau di website www.mbtec.info Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!